Sebab nanti setelah bencana besar melanda, makhluk hidup di bumi akan musnah kecuali yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Nuh adalah putra Lamik bin Mata, Syalih bin Idris Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh ialah 950 tahun Quran Surat Al-Ankabu ayat 14 Setelah Nabi Idris meninggal dunia, perilaku masyarakat semakin menyimpang Begitu juga kaum Nuh yang ketika itu menyembah berhalang Al-Quran menyebutkan hal ini dalam Surat Nuh ayat 23 Selain itu, kaum Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang Kejayaan dan kekayaan membuat mereka sombong Martabat dan harga diri diukur dari banyaknya harta Karena itu, orang-orang miskin dipandang rendah Para budak diperlakukan seperti binatang Melihat keadaan itu, Allah SWT memerintahkan Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar Dengan sabarnya, Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah SWT kepada masyarakat yang musyri Nabi Nuh berkata kepada kaumnya Dan sesungguhnya, aku memperingatkan kamu akan siksaan Allah SWT Dan aku menjelaskan kepada kamu jalan keselamatan Maka, sembahlah Allah SWT saja Dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun Karena aku khawatir apabila kamu menyembah selain dia Atau menyekutukannya dengan yang lain Dia akan menyiksamu pada hari kiamat Dengan siksaan yang sangat menyedihkan Quran Surat Hud ayat 25 sampai dengan 26 Ternyata, dakwah Nabi Nuh tidak mendapat sambutan yang baik Mereka malah mencomoh dan menghina Nabi Nuh Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miski Maka, berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu Melainkan orang-orang yang hina, zina Di antara kami yang lekas, percaya saja Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami Bahkan kami yakin kamu adalah orang-orang yang berdusta Nabi Nuh kesal terhadap sikap kaumnya Ia pun berlindung kepada Allah SWT dan memohon pertolongannya Ia berdoa kepada Allah SWT Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruhkan kaumku untuk beriman kepadamu Aku juga mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala Aku sangat berharap mereka mau beriman Tidak ku lewatkan setiap kesempatan Melainkan ku ajak mereka siang dan malam Ternyata harapanku sia-sia Mereka malah makin membangkang dan durhaka Setiap kali ku ajak mereka untuk menyembahmu Supaya kau bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka Mereka pun menutup telinganya dengan ujung jarinya Mereka tidak suka mendengar ajakanku Mereka sangat berlebih-lebihan dalam pembangkangan Sampai-sampai mereka menutup wajahnya dengan baju Supaya tidak melihat aku Dan tidak mendengar dakwah yang ku berikan Wahai Tuhanku Aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu Berulang-ulang dengan berbagai cara Kadang-kadang aku mengajak secara terang-terangan Dalam kelompok-kelompok mereka Kadang-kadang secara sendirian terhadap seorang di antara mereka Aku berkata kepada mereka Mintalah apapun kepada Tuhanmu Bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan Sesungguhnya dia menerima taubat hamba-hambanya Dia maafkan kesalahan-kesalahan Serta memberikan ganjaran atas taubat dan istighfarmu Maka dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu Hujannya akan menyuburkan tanaman kamu Sesudah kekeringat Dia memberi rezeki kepada kamu Berupa harta benda untuk kamu nikmati Dan mengaduniai anak-anak yang akan membantu kamu Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera Sudah tidak ada harapan lagi kaum Nuh Akan beriman Kecuali sedikit Akhirnya Nabi Nuh berdoa agar Allah menimpakan azab kepada kaumnya Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh Sebelum membinasakan kaum kafir itu Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaum muslim Menyiapkan alat untuk menyelamatkan diri Allah menyuruh mereka untuk membuat kapal Nabi Nuh dan pengikutnya segera menjalankan perintah Allah itu Mereka mulai membuat kapal Namun pembuatan kapal diejek oleh orang-orang kafir Untuk menghadapi ejekan orang-orang kafir itu Nabi Nuh berkata Jika kamu mengejek kami Maka sesungguhnya kami pun mengejekmu Sebagaimana kamu sekalian mengejek kami Kelak Kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya Dan yang akan ditimpa azab yang kekal Quran Surat Hud ayat 38 sampai dengan 39 Nabi Nuh dan pengikutnya kaum muslim Akhirnya selesai membuat kapal Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Nuh Untuk mengumpulkan sepasang dari sejenis hewan yang hidup Lalu hewan-hewan itu dimasukkan ke dalam kapal Hal ini supaya mereka bisa berkembang biak lagi Sebab nanti setelah bencana besar melanda Makhluk hidup di bumi akan musnah Kecuali yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh Setelah itu Nabi Nuh menyuruh semua pengikutnya naik ke kapal Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman Naiklah ke kapal Dengan menyebut nama Allah SWT Di waktu berlayar dan berlabuh Mereka berdoa demikian Karena bukan kapal itu yang menyelamatkan mereka Hanya Allah lah yang menjalankan Dan menghentikan kapal itu Sehingga wajiblah atas mereka berharap kepada Allah Setelah semua siap di dalam kapal Allah menerunkan hujan dari langit Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segenap penjurunya Dalam sekejap Air dari langit dan bumi berkumpul Sehingga timburlah air bah yang dahsyat Ia bencana yang didaktirkan oleh Allah SWT Dengan doa Nabi Nya Untuk membinasakan orang-orang kafir Sementara itu kapal berlayar dengan pelindungan Allah dan pemeliharaannya Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman Nabi Nuh teringat akan putranya Sebagai seorang bapak yang menyayangi anaknya Nabi Nuh memanggilnya Ia meminta untuk naik ke kapal bersama keluarga dan yang lain Namun putranya menolak Nabi Nuh berkata Hai anakku Naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah SWT Janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah SWT Putra Nabi Nuh memang nurhaka Dalam situasi demikian Ia tetap tidak mau beriman kepada Allah SWT Karena ia menduga bahawa apa yang terjadi merupakan peristiwa alam biasa Tanpa naik ke kapal pun Ia sudah bisa selamat Begitu pikirannya Maka ia berkata kepada bapaknya Aku akan berlindung ke puncak gunung yang tinggi Aku akan berlindung Ke puncak gunung yang tidak bisa dicapai oleh air Sehingga aku tidak akan tenggelam Nabi Nuh mengingatkan Tidak ada suatu kekuatan pun yang sanggup mencegah takdir Allah SWT Jika seorang didakdirkan tenggelam Ia pasti tenggelam Sebagai balasan dari orang-orang kafir Putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh Ia yakin bisa mencapai puncak gunung dan berlindung di sana Akan tetapi bukan itu yang terjadi Air bah terus meninggi dan menenggelamkan putra Nabi Nuh Sebelum putranya tenggelam Nabi Nuh memohon kepada Allah SWT Agar putranya diselamatkan Karena Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarganya Allah menjawab Bahwa putra Nabi Nuh yang kafir itu bukanlah termasuk keluarga yang dijanjikan Untuk diselamatkannya Hal ini karena putra Nabi Nuh Tidak beriman kepada Allah SWT Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik Allah melarang Nabi Nuh untuk memohon sesuatu Kecuali bila ia yakin bahwa hal itu benar Nabi Nuh kemudian menyesal Ia mengakui kesalahannya Sesungguhnya aku berlindung kepada mu Wahai Tuhanku Aku tidak akan memohon sesuatu yang tidak engkau rizai Jika engkau tidak mengampuniku Bicara aku termasuk orang-orang yang merugi Selanjutnya Air bah benar-benar menenggelamkan Mengelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau taat Setelah semua orang kafir tenggelam Allah menyuruh bumi untuk menghisap airnya Allah juga menyuruh langin untuk berhenti menurunkan hujan Maka surutlah air bah itu Kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di gunung judi Di tanah baru itulah pengikut Nuh hidup dengan damai Lalu mereka berkembang Sehingga jumlahnya menjadi banyak lagi Wallahu'alam bisawak Terima kasih telah menonton